Pemirsa insentif guru honorer dan TKS Kabupaten Mawarujambi pada tahun 2023 mendatang dikabarkan akan dilakukan penurunan dari jumlah yang diterima saat ini. Untuk itu Komisi 1 DPRD Mawarujambi menyebut pihaknya akan mempertahankan hal tersebut. Ketua Komisi 1 DPRD Mawarujambi Ulil Amri membenarkan jika ada upaya pengurangan insentif guru honorer tersebut dimana guru honorer pada tahun 2022 ini telah mendapat insentif sebesar 800 ribu rupiah yang bersumber dari dana APBD Mawarujambi. Ia mengatakan dengan gaji yang seadanya ini para guru honorer maupun TKS rela mengajar para anak didik. Untuk itu Komisi 1 DPRD Mawarujambi akan mempertahankan gaji para guru honorer tersebut. Yang adanya diangkat 5353 itu kan berkurang dari jumlah itu. Jadi jumlah seluruhnya itu 2 ribu yang honor. Nah maksud saya itu jangan sampai tidak terbayar itu harus tersedia honorer. Di angka yang minimal seperti standar yang tahun ini. Kita khawatir nanti kalau tidak tersedia anggarannya jadi problem itu mereka melayani masyarakat. Kita tidak? Dia mengajar anak-anak kita siapa lagi? Kita banyak guru honor masalahnya. Sementara dari data yang disampaikan kepada Dewan oleh OPD terkait. Saat ini ada 748 orang guru TK yang masih berstatus honorer. 643 guru SD, 238 orang operator, dan 298 guru honorer SMP serta 82 orang sisa dari K2 yang belum diangkat menjadi PNS. Ulil berharap dengan adanya pengangkatan 353 P3K, otomatis tenaga honorernya berkurang. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.